Nah, 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 konten bahaya Kalau sudah bersama dengan Fuad di mobil, abis main bola, berarti kita akan ngebahas Konten bahaya, konten bahaya, konten sepak bola tapi sedikit-sedikit berbahaya Aduh Pokoknya ada kabar-kabar sedikit, kita jadiin obrolan Kebetulan obrolan kita kemarin itu dianggap menarik lah Banyak yang pengen tau, banyak yang pengen tau setelah komentar, betul Kita mau bikin spesial, tiketnya 2 juta Ya, minimal 3 ribu penonton, nah itu jadi Karena dapetin gue terbang ke Amerika, udah Oke Panji, kan dia kabur aja sih, kampen Kebetulan memang ada momentum Ada momentum yang bisa jadi titik tohan Bahan kepembicaraan Salah satunya memang berangkat dari emasnya tim nasepak bola kita Tentu itu membahagiakan, membanggakan Gue menyesal sekali gak nonton, menyesal gue Lu gak nonton? Lu disana gak bisa ya? Bingung, gue nonton MU aja Gue, jadi disana di Amerika, Liga Inggris itu nyebar Jadi ada yang di Peacock TV, ada yang di ESPN TV Terus jadinya pertandingannya gak pada lengkap Oh, tapi si Patrick kan disana nih kemarin sebulan Dia pake yang platform yang sini tuh, yang V itu Bisa, cuma makan, gak bisa pake wifi sana Makanya makan pulsa, jadi gede banget kosnya Iya, iya Begitu loh Ya, gue sih gak se... Gak usah lah, orang dibayar masih cuma 5 dollar anjing 7 dollar Iya, nah, kenapa gue menyayangkan karena pertandingannya Apalagi yang nonton di lapangan tuh, wah gila sih Gila sih, pasti itu pertandingannya penuh dengan drama Terus Berdarah dan air mata Betul, bener-bener berdarah dan beneran berair mata Dan berbuntut permintaan maaf dari sisi Thailand Ada yang nyamperin, nyamperin kan, terus itu minta maaf karena Dia emang gak tau siapa yang dia hajar sih Iya, kalau tau juga dia Nge-rem kali Paling gak, dua-dua malam lu di Polres gitu kan Dia gak tau itu dia Abis itu juga manajernya Thailand juga mengundurkan diri Nah, menarik karena si game berikutnya di Thailand Ini akan kental bukan Arumabala sendamnya Waduh, iya, main di kandang Gila, bakal kayak gimana ya Ntar segala macam penginapan dibikin susah Kalo kemarin kan Kamboja kursinya kursi Futura tuh Eh, bukan Futura kan, kursi baso Iya, Futura apa bagus? Futura mendingan Nolah dikasih yang matras tipis nanti tempat tidurnya Siap-siap aja Menurut gua tim Nas, mending bawa rantang dah dari rumah dah Daripada makanan lu di apa-apain Iya, catering aja lah udah Betul, betul, betul Bopet Mini Bopet Mini, ayo mau ke Bopet Mini Kami lagi makan Sesuai janji Iya, nah terus Dari situ Gini, kita semua happy lah Happy lah, bangga lah Bangga, bangga Nah, tapi berbuntut kepada Kekecewaan Mudarat jadinya, kasarnya Iya Karena ada perlakuan yang tidak imbang Karena yang lain juga menang medali kok Yang lain juga menang emas Betul, sama, effort lu sama Betul Lu bawa ke daerah sama Betul Kenapa yang tim Nas Pesawatnya beda sendiri Iya, tapi kalo itu sih gua punya pemenarannya Oh, itu apa? Karena mungkin Emang tim Nas itu naik charter Mereka charter Pesawat Garuda Gitu ya Mungkin karena emang Federasinya punya duit Gua gak tau Gitu kan Entah Federasi atau ketuanya yang punya duit Gua gak tau ya Iya, tapi gak sensitif menurut gua Kalo gua sih itu aman Karena gini Satu Mau gimana pun Ini kita cerita dari Terkait emas yang didapat ya Satu Lu harus mengakui bahwa sepak bola itu Emang olahraga primadona Banyak negara event di multi event Kayak olimpiade, asian games Begitu dapet medali mas sepak bola Bangkanya udah luar biasa Makanya di olimpiade dulu Eh, olimpiade itu kadang-kadang Berlomba-lomba tuh Kayak Brazil Siapapun Pasti ngertiin pemain-pemain terbaiknya yang bisa Gitu kan Karena emang sangat prestis Lu boleh bilang lu juara Umum misalnya di renangnya Di apa Di atletik Yang atletik seksi banget Kalo di multi event kan Tapi Tetep aja sepak bola itu punya Punya magis tersendiri Gitu Jadi gua rasa Kalo yang terkait Pesawat charter Itu it's okay sama gua Gitu loh Selagi Akhirnya mungkin Yaudah kita keluarin dari sendiri Tidak numpang misalnya Gua gak tau ya Duit dari siapa Maksudnya Intinya kan gua bilang Kalo misalnya emang Federas yang ngeluarin duit Untuk nge-treat anak-anaknya Karena kan setiap ini Punya induk nih Ya Bagi gua gak apa-apa Gitu Karena itu juga Kan mereka pulang terakhir Kalo gua gak salah tuh Si Timnas Jadi kalo yang charter sih Gua gak masalah Gitu loh Yang masalah yang Pawai Pawainya Iya Pawai Nah Pawainya ini Kemarin mungkin lu tau juga Kabarnya ada atlet ternang Kita yang senior Siapa namanya yang orang Bali itu Gede siapa gitu Dia memutuskan untuk dia pulang aja lah Dia ngerasa gak di Kurang dihargai Iya karena Iring-iringannya Pawainya jadi Jadi nunggu lama Nunggu anak-anak Sepak bola Iya Sepak bola yang terlambat Iya Nah Karena Yang lead mereka Betul Pertama-tama ya Kalo menurut gua Iya kan kita memang seneng dong Timnas kita menang Tapi kan kita bukan juara umum Sea Games-nya juga Betul Over ini ya Over Over Overrated jadinya Berlebihan Kalo menurut gua sih Emang sengaja dimanfaatin Untuk kebutuhan Politis Iya Karena ada Erick Tohirnya Betul Erick Tohirnya Tentu mau Nunjukin bahwa Nah ini masa gue nih Kalo pemimpinan gue nih Betul Betul Kalo gue nih Sorry Pak Jokowi dong Medali emas Di bawah kepimpinan Presiden Jokowi Terbaik Harusnya Harusnya Pak Jokowi itu mantap 6 periode jadi Karena 6 periode Lebih banyak daripada Pak Hart Nanggung Gat Ya nah terus Akhirnya orang-orang Rupanya kesel kan Karena Ya bikin BT lah Gitu Betul Nah yang disayangkan adalah Ya Kenapa ETA-nya Manfaatin ini Gitu Untuk kebutuhannya dia Maksud gue Ya Gak ada Gak ada yang larang Terus Ya kita tau Politik Bermain dengan loophole Betul Tapi kan Ada rule of thumb Disitu Betul Dan ini yang kasihan tau Yang kena tuh ini Menurut gue Menpora kita yang baru tuh Betul Apalagi Startnya dari situ Men Kan dari kemenpora Start men Marisingan gue Betul Jadi kayak kalah pamor Gitu ya Kalah pamor Nunduk aja lah Gitu Harusnya kan Saat ini Lu yang jadi nomor satu Betul Lu yang ngelit ini Lu yang ngelit Kontingen ini under negara Berarti menteri Gitu loh Tapi kalo gue ngelitnya gini Gue gak setuju Dengan arak-arakan yang berlebihan Kalaupun arak-arakan sebenernya Ini kalo menurut gue ya Lu bener-bener susun Macem divili Paling depan adalah Cabang olahraga yang mendapat Medali kemas paling banyak Fair dong Fair Ya misalnya Yang paling banyak Atletik Atletik taruh paling depan Mereka primadonanya Karena dari lu Indonesia diperingkatikan Peringkat tiga kita ya Itu menur gue Gitu loh Kalaupun akhirnya PSG mau bikin pawai Lu bikin sendiri Plus Atletik juga bukan cabang yang gak bergensi Kok itu cabang gila itu Namanya multi-event Atletik itu Dari jaman dulu Dari jaman dulu Maksud gue gitu ya Jadi kalo gue nih Oke lah di file Gitu kan Walaupun lebay Karena sebenernya lu gak juara umum Gue tuh lebih ke Malu Kalo lu juara tiga Ngapain pawai Malu Malu Kan gue suka jalan-jalan Arsenal dulu Iya Arsenal masuk empat besar Merayakan Merayakan Sento Tiringhamde Maaf ya Ini gue Arsenal lagi pada Sensi Sensi Gue tadinya mendukung anda Juara lu Apaan Peme lu kayak gini aja Udah jadi Melegenda Jadi kalo gue Sikap gue nih ya Opini gue terkait pawai Gue gak setuju Karena bagi gue Gak perlu Satu Lu cuma peringkat ketiga Gitu ya Yaudah lu gak perlu bikin pawai Tapi kalo emang lu Mau maksakan pawai Karena Mau lu riding Dwev Karena situasinya Timnas aja jalan Iya timnas sendiri Atau kalo lu kayak gitu Yaudah lah Kalo gue mau bikin Gitu Yang paling depan itu Yang paling depan medali Maksa kakal Iya Jadi Mereka ngerasa dihargai Karena Apa ya Lampu suaranya Kemereka duluan dong Gitu Sepak pula ini kan Pelengkap Cuma balik lagi Kalo gue ngelihatnya Satu Kerinduan 32 tahun Lu tidak pernah dapat emas Di ayem-ayamin mulu Even Asia Tenggara aja Lu udah gak pernah juara Tidak cuma di Sikin Pun di HF Gitu ya Tapi menurut gue Tidak Misalnya Ngikutin cara lu Itu tidak mengurangi Kehebatan dan Kebanggaan kita Terhadap mereka Gitu Kalau misalnya Usul lu yang Medali terbanyak terdepan Gitu Itu gak mengurangi apa-apa Kita tetap bangga Tetap bangga Dan itu kalau mau Riding the wave Sediri Oke Kalau udah kayak gini Kan jadi gak enak Gak enak Itu kalau gue jadi Maksud gue Itu salah Dan jadi lu dicerita Masyarakat kan Macet segala macam Sebenernya pada saat lu bikin Pawe ya Emang udah risikonya Macet Gitu loh Cuma kan ini seolah-olah Untuk membangunkan sesuatu Lu mengorbankan yang lain-lain Dan ini kan jadi Presiden buruk Ada atlet yang Apa Yang gak enak Yang ngapain Gue Pawe Besok-besok jadi Di si games Orang ugah-ugahan Ya Yang bersih-bersih Dito Jadi Gue nyapu Gitu loh Kalau gue sendiri Kalau terkait Pawe Emang Gue gak setuju Tapi Fuad punya kabar Bahwa Ujung dari keberhasilan Timnas ini Di bawah Indra Shapri Itu kan tadi Indra Shapri ini Oke banget ya Iya Hoki-nya terhadap Junior Luar biasa Gila loh Dia berapa kahali tuh Luar biasa Sampai Berapa aja ya U19 ya Van Dimas Dan Yang gue liat nih ya Timnas sekarang Kalau lu Itu sangat solid Dan Kan gue Hari Ini Sabtu Jumat Malam Jumat kan Mereka nyampe itu Eh Malam Jumat Malam Jumat tuh Mereka nyampe Malam Jumat mereka nyampe Kan gue ke Fairmont Mereka kan nginep di Fairmont Karena Asisten Sal Atau asisten pelatih Timnas itu kan Apangan gue Gue jemput Karena kita mau makan Pas gue nyampe Mereka baru pada nyampe Ke jam 10an Gitu ya Itu deh Apa kalian bang Charter Garuda Kami Gini-gini Oh yaudah oke Terus baru keluar Beritanya besoknya Terus gue Gue ketemu Yayin Tumena Oh Yayin Tumena Lu kaget kan Yang lu tau kan Kurus Mas Kurus Mas Bima Mas Eko Purjianto Sahari Gultom Ya ini ngapain Player Analis Men Kok gak Ini Gila Gak muncul Itu dia Jadi maksudnya Penting banget loh Penting loh Jadi kan Selama ini Yang disorot orang kan Indra Safri Terus tadi timnya kan Mas Kurus Dan ini semua Primavera Loh Ya betul Primavera semua nih Tumena juga Masuk Gue kaget Kan Eh bro Mas Yen Gue bilang gitu kan Ngapain Ini komandan Gue bilang gitu kan Terus Pas gue jalan sama Bangun Cone Gue tanya Apa Bang Ya player Paget gue Terus gue bilang Ini kayak Italic pada saat Juara Euro 2020 Pelatihnya Roberto Mancini Asistennya siapa Lu ingat kan Gian Duccafiali Almarhum Ada Atilio Lombardo Yang kayak lu Buat tak Ada satu lagi Alberigo Evani Semuanya bekas Pemain Sampdoria Jadi solid banget kan Jadi timnas kemarin Gue liat Emang solidnya disitu Solid banget gitu Dan lengkap Ada psikolog Pelatih fisiknya itu Mau dokter Iya Jadi bener-bener lengkap Dan Dua bulan sebelum Si Games Itu udah dikabarin Bahwa Mereka itu Ini apa Udah didokterin Anak-anaknya Apapun Pembicaraan atau apa Selalu udah gambar Medali Mas Medali Di dokterin gitu Didok Didoner Abis-abisan Gitu loh Kejadian kan Tapi emang gue liat Sangat solid Terus yang gue Mentalnya juga gokil Nah itu dia Mental sama stamina Lu liat stamina Indonesia Itu kan luar biasa Rata-rata Kalau kita ngeliat Indonesia Main nih Belakangan Eh dari dulu Menit 77,75 Abis main nafasnya Ini konsisten loh Mereka main Jadi memang Itu gol-gol di menit-menit Belakang juga Apa Bukan karena stamina Bukan stamina Jadi maksud gue Bener-bener sangat solid Dibentuk bener Dua bulan Dan Yang sekarang Gue lah jadi Dibenturin Sama ini Sedikit hajahin ya Lo coba cek deh Ada gak Congratulation dari ST Kepada Ih anda ini ya Anda ini ya Ngelebar-nglebar Isu anda ya Lu liat aja Lu liat aja Maksud gue Gue juga Dari dulu kan Memang Wajar-wajar aja Kalau Ngasih congress gitu Wajar dong Lu liat aja Di sosmed Atau ada statementnya Enggak di media Oh dia memang Turun di lapangan Salam gitu ya Tapi Kalau yang gue denger-denger disana Ya bisa jadi Bahasa-bahasi Emang apa Ada Ya kan Jadi sekarang Ada benturan kayaknya Udah Terus ada juga Ya udah Kalau gak duetin aja Men Tidak akan mungkin Ada dua matahan yang sama Gak mungkin Dia bener gak bisa Udah Indra itu Lu pikir Itu raja Itu paraja Raja Gitu loh Gak mungkin Jadi Nah ini yang sekarang Harus bener-bener dijaga Sama PR2 Ini PRD juga nih Gitu loh Gak bisa Tapi kalau gue nih pribadi Baru mau nanya gue Lu cek-cek ombak aja deh Ada gak statement Ya mungkin gue salah ya Tapi coba Sosmed Atau dimana Ada gak Selamat Karena beberapa men Kan juga pernah dipegang SDI Bahkan ada beberapa Berita dari men Yang kayak Aduh sama sini Kayak gue males deh Gitu loh Lu anjing lu Lu lepar gosip gitu Gitu loh Gitu loh Gitu loh Gitu loh Tapi gue gak bilang Mas siapa Coba karena Ah mas ini Aduh agak Kurang Gitu gitu Tapi kalau lu Lu sebenarnya Lebih pro yang mana Lah gue kan dari dulu Gue bilang Lokal Oh Loh Lebih ke situ Pendekatannya Iya Karena Lu lihat ya Satu Lu gak bisa bohong Masalah Sensor Belonging Ya Itu gak bisa bohong Yang kedua Komunikasi STS Tiap ngasih instruksi Selalu lewat Penerjemah Terkadang kan Nyampenya bisa beda Gitu loh Bukannya beda Pak Eretto Itu sama aja Kayaknya Tanya Jepang Gitu Maksud gue Maksud gue Kemarin Gue ngeliat Lu lihat tweetnya Rindra ya Iya Kan gue Gue sering ngobrol sama Rindra Minggu lalu gue Mabis makan malah Gue bisa makan sama dia Makan dia janjian Makan dia anen Dia kan suka anen Jadi kalau anen Rindra anen Pas sempat Pasti kita bareng Ngobrol juga Tweetnya Maren lucu banget Itu loh Lucu banget Padahal tuh Pernah duit Lu bung tubung Bincang Shahdu Bincang Shahdu 2011-2012 Betul Aduh ampun deh Jadi balik lagi tadi Kalau lu tanya gue Gue sih Lebih ke lokal Cuma Kalau sekarang Jadi dibenturin Itu gak etis Itu gak etis Menurut gue Biarkan aja STM menyelesaikan Sesuai dengan kontraknya dia Menurut gue Dan Kalaupun memang Coach Indra Akan pegang Untuk yang kedepannya Ya biarannya Dia fokus itu dulu Karena menurut gue Memang Enggak lazim Pelatih itu Menentukan program Sebenernya Roadmap Kayak dulu Luis Mila Dateng Dia disuruh bikin Vilanesia Roadmap Kan lucu main Orang luar Dateng Cuma belajar Sebentar Harusnya itu tugasnya Federasi kan Lu yang bikin Roadmap Apa-apa Pelatih Timnas itu Dapat Matengnya Setengah mateng Yang dari kompetisi Segala macam Lu yang ramu Orientasi Pelatih Timnas itu Hasil Bukan Pembinaan lagi Gitu loh Kalau ngomongin roadmap Mungkin emang Udah jalan aja Dengan yang disepakati Roadmap Daripada Bongkar lagi Terlalu apa ya Gagabam Gue sama Lu maksain Kalau sekarang Yang mulai lagi ada Kalau sekarang Ada nih Kalau lu cek Ada benturan Intersevery Gantiin Atau apalah Kayaknya dibenturin Kalau gue bilang Jangan jahat juga Udah biarin aja Mereka nikmati Apa yang udah didapat Timnas Atas medali Masanya gue sangat bersyukur Paradenya enggak Karena bagi gue Ya ngapain sih Lu lebay Cuma Cuma Peringkat 3 Gitu ya Sama Sebenernya kayak Si game sementing dihapusin aja Iya Gua ada Setiap tuhan rumah Pasti Ini Banyak tipu-tipu Mendingan bikin arisan aja Dua tahun sekali Di Bali Yuk ngumpol Gitu loh Gue udah bikin episode-nya itu Di noise gue Udah bisa didengerin judulnya Si gemes Si games Iya Karena Jadi Aduh Gimana Kasian atlet Kasian atlet Dan Dua tahunnya itu pendek loh Ji Bener Dua tahunnya itu pendek loh Untuk mempersiap Olimpiannya itu 4 tahun Gitu loh Lu udah dengerin terjadi Sama pencaksilat kan Iya Itu kan ternyata Janjian Maksud gue Karena Si Thailand Itu kan gak ikut tuh cabang Namanya cabang apa ya Aneh-aneh ada aja cabang aneh-aneh gitu loh Ya karena dia Kesel karena Muay Thai dicabut kan Iya Tadinya pencaksilat mau dicabut Iya Terus Dinego sama Federasi Organisasi pencaksilat Indonesia Ya sama kayak tenis meja kan Juga gak diberangkatin Betul Terus udah gitu Katanya Ini Ini Katanya mereka Yaudah gue adain Tapi yang juara punya gue ya Kan Aduh Ya Allah Terus Apa ya Sense of competitionnya mana Gue sama Fuad ini Walaupun bukan atlet Tapi ada masanya Kami berharap lah Jadi atlet Dan bisa membayangkan Betapa Capeknya loh Atlet tuh Dedikasinya Ya Allah Mereka gak ada apa Mereka tuh gak ada urusan Sama urusan politik-politik Ngareng tahu lah Mereka cuma latihan Dari kecil gue Pengen jadi atlet pencaksilat Digemble Latihan Bangun pagi Apa segala macam Ujung-ujung apa Emang lu tanding Syukur-syukur buat negara Dapat medali Itu kebahagahan lu Kemudian itu dihilangkan kan Semua orang yang pernah Melatih dirinya Untuk sebuah pertandingan Pasti pengen tahu Apakah gue yang terbaik disini Gue pengen tahu itu Gue mau ngadu sama semua Gue dimana nih Tapi kan kalau misalnya Pada akhirnya Udah nih Kita bersyukur aja Kita bisa Karena mungkin ya Negosiasi terhadap pencaksilat Ada hubungannya dengan Anggarannya mungkin udah masuk Mungkin ada sponsor Mungkin ada pertanggung jawaban Tapi kan jatuhnya kan Jadi kasian sama atletnya Nah kalau kayak gini Terjadi terus Ngapain kita Ngirim Atlet Mending jaga badan Untuk Asian Games Nah ketahuan Asian kan 4 tahun sekali Maksud gue Asian ini Gue rasa mental Bangsa di Asian kali ya Kalau lu emang Alasan kan Untuk persatuan Asian Kerukunan Segala macam Lu bikin arisan aja Udah Cocok gitu kan Oke Indonesia tundur Oke kita bikin di Lombok Undang nih Iya kan Undang Oke kami fasilitasi Untuk misalnya Dari delegasi lu Udah Arisan olahraga Lu ini aja Outing aja udah Outing negara Bunting kan jadinya Kalau lu liat Historinya ya Historinya berapa tahun kebelakang Itu biasanya Kalau Tuan rumahnya adalah Negara yang besar Pasti menang Juara umum Kecuali kalau misalkan mainnya di Brunei Darussalam Itu gak mungkin Cuma paling gak Brunei bisa banyak ke medalinya Iya Ini aja kamu aja Banyak medalinya Iya betul Cabang olahraga Apa-apa gitu loh Gak ngerti gue Gak ngerti Maksudnya udah Rasanya yang bela dirinya mereka itu Mereka menang berapa belas tuh Terus Lu convoy untuk Pekan olahraga Iya Aduh bener Udah tau kayak gitu sih Gapain Udah lu kumpulnya jadi main pora Diterima sama apa-apa main pora Gitu ya Oke segala macem Apresiasi lah Lu bikin mungkin Entah malam ke akarapan atau apa Udah abis itu PSSI convoy sendiri Convoy silahkan Gitu loh Menurut gue ya Malah lebih enak Kalau misalkan pemain tim Kalau emang dibanggakan Pemain tim Nasya Tim Nasya ini aja Safari media gitu Datang ke Youtube nya mana Datang ke media mana Ke TV Cerita soal perjuangannya Itu oke Tapi lu Parade Karena lu juara ketiga Itu ngapain Untuk Juara ketiga Untuk pekan olahraga Yang gak penting Gitu loh Ampun deh Jadi itu tadi ya Nah kalau sepak bola Kalau dari gue sih Itu aja Karena tadi pancing-pancing Ini panci gitu Cek aja Ujaman selamat Tepat dimana Gue masih ada beberapa kali Nih main bola lagi Gitu loh Masa tiap kali Abis pulang main bola Bikin konten Tapi itu sekarang Sekian dulu aja Udah cukup Gak pengen Ngelebar ke yang mana-mana Gak usah ke mana-mana Dan Apresiasi kami untuk Tim Nasya Bangga sekali Bangga banget Gue senang Gue 97 Nangis Gitu ya Di GBK Itu kayak kita Bagus banget Gitu kan Terus 91 Umur gue masih 13 tahun Gue ngeliat Oh iya juara Cuma kan gue di Medan ya men Jadi Vibe-nya itu gak sampai Itu ke daerah Gitu ya Gak sampai 87 juga Even ada om Ricky disitu Dapat emas Kita masih 9 tahun Dan di Medan Nah sekarang Tim kita yang menang Si game itu Gila-gila semua Gue marah Bersi ngeliat foto-foto Tengah main rambe Bagus banget Gila itu tim Bagus Tapi emang Itu tim gila Lengkap banget kan Lengkap banget Jadi Ancari Lubis ya Iya Yang 97 kan Iya Ancari Lubis Uston Haji Santoso Aplesh Robi Mas Kurus Bagus banget Gantung Jutung Mainnya Enak banget Gitu Emang gak rejeki Rejekinya sekarang Dan Kalau dari Bang Ucok nih ya Pada saat Thailand bikin goal Detik terakhir Bukan menit Detik terakhir bikin goal Itu dia Ya udahlah Kalau memang belum rejeki Ya udahlah Udah sampai gitu aja Tapi lu liat goalnya Si Irfan Jauhari Yang baru Di Cibola emang Anceng Emang pede banget Bang pede kali bang Emang gak ada otak orang itu Pede banget gitu Maksudnya Emang udah still yakin menang aja Dan Kapan lu liat Thailand Seterintimidasi itu oleh tim Iya bener Itu kena mentalnya itu Kaget sendiri mereka gue rasa Betul Kaget sendiri Kenapa gue bilang sulit Bener-bener Indra Shafri Amat tim ini tuh Bisa ngerangu anak-anak ini Maksudnya ada beberapa anak Yang kayak Dewangga Sempet punya kasus Yang Tahun lalu apa Segala macam itu Yang dipikir Ah udah abis nih Tapi dipercaya main Dan mainnya bagus Dan emang dia mainnya bagus Jadi bener gue bilang Tim pelatih ini sangat-sangat sulit Dan gue baru tau Ternyata ada psikolog Terus bener-bener didonder Terus bener-bener dijaga Kasarnya Yang sekarang itu Gak ada yang nakal-nakal Ya maksudnya Ini kan udah rasio umum Kalo gimana itu Kadang-kadang ada aja Pemain yang bandel gitu Kabur Keluar malem misalnya Siapa? Gak mau gue sebut Kampren Kalau yang ini gak ada Bener-bener Bener-bener dijaga Yang ada siapa? Yang ini gak ada Ini bener-bener dijaga Keren-keren Respect banget gue Mantap Dan gue sih berharap Tidak cuma sampai disini ya Karena Indonesia tuh kan terkenal Junior lo bagus Habis itu hilang Nah gue berharap mereka Bener-bener dijaga Yang 91 itu dimana sih? 91 Manila Manila Pelatihnya Anatoly Polosin sama Itu yang Anshad Robbis disitu Yang Robby Darwis Anshad Robbis gak ada 91 Belondes 97 91 itu Robby Darwis Fereo Hattu Eddie Harto Keepernya Sudirman Gue percaya sama Fuan Terus Rocky Putirai Disitu Rocky Putirai Perry Sandria Widodo Perry Sandria betul Itu 91 Ada Maman juga Kalau gak salah Maman yang Percija ya Gue lupa Bagus-bagus 91 bagus-bagus Tapi jadi Sebenernya Biar gak salah Gue sama Fuan tuh Happy sekali sebenernya Happy-happy-happy Dan menurut gue Masalah cuma Parade Ya kalau misalnya Emang kayak tadi Charter ya gue punya pandangan Ya udah gak apa-apa Kalau emang itu Duit federasi Ada segala macam Dan mereka mau Yang gak apa-apa Gitu loh Karena memang Lo tidak bisa memungkini Bahwa sepak bola itu Emang prima donat Mungkin emang ini Apa yang terjadi Kegusaran Beberapa atlet Di urusan Parade Itu adalah penumpuk Ujung dari penumpukan Kejarian-kejarian Yang sebelumnya Gitu loh Lu tanding apa Terus begitu sampai ini Sama kok Gue juga Pak Lawan Negara Gue juga bawa medali Mas kok Tapi kok treatmentnya Begini Gitu loh Itu kalau gue liat Cuma untuk memuaskan Mungkin Mungkin untuk memuaskan ego Orang kan jadinya Yang lain Ada yang punya kebutuhan Ada yang punya kepentingan Panji ya Kalau gue gak Kalau gue mah Ya kan gak apa-apa Orang punya kepentingan Cuma kan Terima aja sebagai masukan Biar beneran beda Padahal udah sempet beda loh Ntar deh Ntar ini Kayaknya tweetnya Rinder Mau gue buat capture Gue jadiin memduh Kalau ada orang bilang Beda gini nih Gue ngetin pake itu Gue balas pake itu Karena waktu mereka menang Dari PSC-nya kan Gak ada mukenya ete Ada Ada namanya doang sih Semua Menteri olahraga juga gak ada Siapapun gak ada Pejabat PSC yang kayak gitu Udah sempet beda Tapi wujud-wujudnya sama Karena udah dibisikin Norah nih kalau kayak gini gitu kan Tapi sama aja pake nama juga Kampret untuk apa coba Bukan yang tanding gitu kan Gitu Gak apa-apa Kalau gue sih Gue bilang tadi gitu Maksudnya Lu bikin Kayak malam ke Akraban Lu jamu Semua atlet Segala macam Dan ini kan mereka juga belum ketemu presiden Belum Kalau saya populasi Rencananya 25 atau 26 Untuk baru nanti ketemu Pak Jokowi Ya menurut gue Wajar lah Masih wajar gitu Karena sama salah gitu Walaupun Gue bukan dayat fans Pak Jokowi ya Tapi menurut gue wajar gitu Diterima kepalan ke Akraan Siapa yang gak Apa urusannya lo tiba-tiba Main nyebut Gak Ntar orang pikir kan gue Dayat fans Pak Jokowi Gak Gak Kalau gue masih Masih ini lah Pak Habibi lah Habibi Ainun Filmnya bagus banget Habibi Ainun Apalagi Rudy Habibi ada Iya Rudy Habibi Habibi Ainun bagus banget Ada temen gue main disitu Gak ada Ilumin apa yang Rudy Habibi Oh ya Rudy Habibi Anjing ku salah Ya Rudy Habibi Bagus tuh Keren itu Bagus Udah cukup aja Pembicara sampai sini Terima kasih banyak Gue cek ya Social media ya Apa gak ucapan selama Jangan lupa untuk Tonton Pro Salang Jangan lupa untuk Follow akun mereka Follow Fuad juga Kalau lu follow Fuad di Twitter Tempo-tempo akan ada Keseruan Bakuhanta Baru kemarin ada orang Ngetweet gue baik banget Ditabrak gue Nggak marah Lu suka bikin Nama gue jelek Bener Itu fakta loh Tadi gue abis main bola Udah matiin Ini matiin Deman sini Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa